Rumah seorang anggota polisi di Jalan Mawar RT4 RW6 Dusun Sidodadi Desa Bulaksari, Cilacap disulap menjadi destinasi wisata. Rumah seorang anggota polisi di Jalan Mawar RT4 RW6 Dusun Sidodadi Desa Bulaksari, Kecamatan Bantar, Sari Kabupaten Cilacap disulap menjadi destinasi wisata desa. Dengan tiket Rp5.000, wisatawan dapat menikmati wahana edukasi seperti kolam renang anak, kolam renang dewasa, spot selfie, bersuah foto, taman buah, karaoke, dan juga wifi gratis. Pemilik wisata desa Sujarwo yang juga sehari-hari bertugas di kepolisian RI Polres Cilacap dan menjabat sebagai kanit bin Mas Polsek Gandrumangu mengatakan bahwa rumah seluas 4.550 meter persegi atau kurang lebih 350 ubin ini disulap menjadi destinasi wisata desa. Setelah satunya, Gwana mendukung program pemerintah khususnya dari Kemenparekraf untuk mendorong ekonomi kreatif berkelanjutan. Pernah dekat, tempatnya bagus, nyaman, harganya juga murah banget, cuma Rp5.000, bisa berenang sepuasnya. Terus ada kolam renang anak, juga ada kolam renang buat orang dewasa. Juga tiketnya bisa kita tukerin buat makan, ditukerin buat makan gratis. Uman Deso itu menurut saya rekomendasi banget buat tempatnya, spot-spotnya bagus, buat dari segi tiket masuk juga terjangkau. Ada kolam renang, ada kuliner, ada 4 spot wisata yang buat foto enjil bagus, ada taman buah, taman, ya banyak lah di sini. Harapan kami dengan munculnya rumah edukasi ini bisa menjadi kolopor khususnya desa kami ataupun persamatan Bantarasari, nanti bisa tumbuh rumah-rumah edukasi yang lain. Dan untuk sementara, karena pembangunan kami itu sempat berhenti terkaitan anggaran, ini baru terbangun sekitar 45 persen yang kami tawarkan baru bisa BB atau hotspot free, gratis. Bagi yang pengunjung, juga ada kolam renang, kita memberikan fasilitas untuk yang hobi menyanyi, kita berikan ruang untuk karoka juga beberapa spot selfie yang sedang kami rilis di samping kolam renang. Umah Deso yang dibuka pada tanggal 14 November 2021 ini, selain menawarkan beberapa wahana, setiap hari Jumat juga selalu mengadakan kegiatan Jumat Berkah dengan cara membagikan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke Umah Deso. Dari Cilaca, Pram Yana Banyumas TV melaporkan.